Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ashi li zalimin bi zalimin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ashi li zalimin bi zalimin Wa akarijanamin bayni himsalimin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawat, 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 salawat Salawat buat teman-teman semua ya Perbaiki sholat, perbanyak sholawat Alhamdulillah di kesempatan kali ini Kami berkumpul lagi bersama Ki Jagabaya, Bos Perdi, Matomlo, Arnen Jigjak Bung Laga, Bang Ringo dan Cik Blange ya Kami semua mendoakan kalian Semoga saja kalian sehat selalu Panjang umur, murah rizkinya Diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga saja apa yang kalian hasilkan di muka bumi ini Mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Buat teman-teman semua Apabila video ini lewat di beranda kalian Jangan lupa bantu subscribe channel-channel kami ini ya Channel yang sangat luar biasa ya Yang selalu memberikan tontonan, edukasi, hiburan, tuntunan Yang penuh dengan adegan-adegan yang sangat menegangkan Buat kalian semua jangan meniru adegan-adegan yang telah kami sajikan ya Karena kami ini bukan sembarangan kawan-kawannya Karena kami ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan yang sangat luar biasa Ini gurunya Matkancil ini Kenapa, kenapa ini, kenapa ini Guru, duduk, duduk, ingat Suruh duduk sini, suruh dudukan sini Dudukan, dudukan Dudukan Duduk Duduk Assalamualaikum mbak Semoga sehat mbak ya Tantin-tintinya saya juga mengucapkan Mohon maaf apabila ada kesalahan yang pernah kami lakukan Jadi ini, kenapa ini Apa sakit semua kakinya ini Apa jantungnya Apa gimana Kenapa Mbon Badan guru besar kami Bang Ri Sakit semua Bang Ri Semenjak kau angkam kemarin Itu Gak bisa bergerak dia Bang Ri Sendir-sendirnya rasa mencokot kata dia Denyut-nyut Iya nyut-nyut Tulang-tulangnya Gak bisa bangun Apanya Ya itunya lah Kau tau sejujurnya Itu apanya Itu Yang jelas Oh burungnya Gak bisa bangun Tawar gak nampak ini Coba lihat mbak Jadi maksud dan tujuannya Kalian kesini ngapain Saya mau tanya dulu ini Amin Sangat berharap Minta diobati Bang Ri Minta sembuhkan Abah ini Biar Abah ini Minta sembuh Katanya Orang sakti Katanya orang hebat Habis 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 semua kemarin Ya Allah Jadi Semalam bisa tidur Abahnya Gak bisa tidur Gak bisa tidur Nyut-nyut Nyut-nyut Sakit semua bah Sakit semua Tulang-tulangnya sakit Jalan sakit Ini Pinggang-pinggang sakit semua Itu karena Pertempuran kita itu bah Jadi lagi-lagi Saya meminta maaf Bah ya Mohon maafkan saya Jadi sebagai permintaan Maaf saya Oke lah Kita turuti saja ya Tapi ada syaratnya ini Saya akan sembuhkan Kalian semua Akan saya sembuhkan Saratnya kalian Tobat Sadar Ikut bersama kami Gimana bos Dari pada kita Seperti ini bos Selamat Sembuh Benerai Kami siap Ikuti apakah kamu Sembuh Benar ini Siap Jangan diulangi lagi Siap Jalan juga Susah benar kayaknya Sampai di Bopong-bopong ya Hah Sakit semua Yang penting beliau ini Bisa sebut Yang penting Situ Kalau saya ini Melihat beliau ini saja Kalau kalian ini Sebenarnya tidak saya lihat Saya menghargai orang tua Benar Ini guru besar kami Guru besar kalian ya Jadi kalian itu Jangan sok-sokan Jangan sok gagah-gagahan Jangan mentang-mentang Punya guru besar Punya ilmu Kalian gunakan Kejalan yang tidak benar Kalian gunakan Untuk saling serang-menyerang Itu bukan ilmu Namanya ya Tai kambing bulat-bulat Itu namanya Itu ya Dengar Itu Apa itu ya kalian Tai kambing bulat-bulat Ini nih kayak Mukanya barat nih Begitu tuh Iya itu Barat itu Kalau udah begini kan Kasian Saya ini paling gak tegang Lihat apalagi orang tua Ngadu Kebetulan saya ada madu ya Saya ada madu Ada Saya ada serbuk Nah Tetapi ya Ini akan saya berikan Dengan syarat itu tadi Tobat Siap Siap Demi guru besar Yang penting guru kami sembuh Yang penting sembuh ya Jangan diulangi lagi Nanti mau bersolawat bersama kami Siap Siap Buat serang sana Serang sini Gak ada guna yang seperti itu Ya Jadi kalau memang Datang kesini Kalian dengan ketulusan Datang dengan senang hati Tidak ada rasa dendam Saya pun akan mengobati Abah Jarot ini Tapi ajarkan kami Pasti diajarkan nanti Selawat Baca apa? Baca selawat Selawat itu kami ini Ngesip lepotan Makanya ajarkan Nanti kami ajarkan ya Nanti ilmu-ilmu Menghilang ilmu-ilmu wanita Segala macam Saya ajarkan buat kalian semua Benar Benar Coba mana Kita minta air putih aja Ini memang Air 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 kuku Ini memang Kemarin itu kan Bekas pertempuran itu Jadi sakit Memang sudah tua juga Jadi cocok ini Buat orang-orang tua memang Tapi dia pernah merasa Seperti ini Bang Re Iya jelas Ini panas bener ini Jangan terlalu panas Jangan terlalu panas Nah jadi buat teman-teman Saya punya madu ini Buat mau batin Sakit-sakit ini Buat aja setengah Cabar air dingin itu Iya nanti diminumkan ini Nanti aku ambilkan Ya itu buat aja setengah Sampai dibopong-bopong tadi itu ya Gak bisa jalan Gak bisa jalan lagi Berdiri pun gak bisa Terpaksa digotong Berlari nanti Minum ini nanti Sembuh Sembuh yang sakit-sakit tulang itu Nah Kita Benar Saya lagi tunggu airnya dulu ya Mungkin ada yang pengen disampaikan Dengan abah ini Sekalian kita nunggu air Bon kalau bisa Jangan keulangi Bon Siap Cik Siap Cik Sedang gak Cik? Kereno Kau sama orang tua itu Jangan kau buat-buat seperti ini lagi Yang penting dulu kami sehat selalu Nanti kalau sudah minum obat ini Sembuh Sadar Obat jangan gak usah ikut orang ya Bapak ya Pokoknya saya tidak mau banyak Berkomentar lagi Yang penting beliau ini Sembuh Pokoknya tinggalin diorang ini Pak Insya Allah Melalui 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 pelantara madu racik Dari Bangre Lampung ini Sebagai wasilah ya Akan disembuhkan oleh Allah SWT Karena ini sebagai Sebagai media ya Bukan bare Dibalik kacamata Barap kayaknya Melirik ke madu terus Barap Sepertinya Barap ini Ngelet madu hitam Nah madu hitam ini Memang kamu pengen Madu hitam ini kan Saya tahu jiwa-jiwa Dia ini Jiwa-jiwa yang masih Kuat-kuatnya Di atas ranjang ini Masih liar-liarnya nih Pengen bener Karena madu hitam ini Memang untuk keperkasaan ini Nanti saya Siap Kamu gak usah masuk-masuk rumah Ferdi lagi Kamu Iyamu ambil madu Macam-macam kamu Ini udah dikasih Ini sama Bangre ini Nah nanti Abah ini Di rumah kalian ya Kalian inilah yang muda-muda Diingatkan Pakaiannya dibaguskan Ya walaupun Pakaiannya sebatas casing Setidaknya Kalau casingnya baguskan Enak juga Bah ya Iya Rambutnya nanti Dipotongkan Kalau memang Tidak bisa dipotong Rambutnya nanti Kami yang motongnya Nanti ya Bawa ke salon Saya bawa ke salon nanti Rambut Abah ini Karena memang Gak bisa dipotong Rambutnya ini Gak bisa dipotong Nanti Pakai gunting Tenang aja Iya Kami ajarin Kan enak Kalau kalian sadar Begini Nah buat teman-temannya Sembari kita Nunggu ini Mengendap Sebelum diminum Dengan Abah Siapa tadi Abah Jarod Abah Jarod ini Namanya ada tiga Abah Jarod Bakau Lung Bakau Lung Abah Sukron Abah Sukron ini Ada tiga nama Untuk masing-masing Daerah Dan istrinya Juga ada tiga Abah ini Jadi beda-beda Nama gaul Abah ya Kenapa kan Iya Masih Menjadi Benang begitu Gak bisa bangun Katanya Begini aja Coba Kalau dia sadarkan Enak bisa ketawa Bukan mudah-mudahan Pasti 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 Nah nanti ini kan Diminum Nah ini kan udah Mengendap nih ya Udah mengendap Diminum Airnya saja ya Serbuknya Jangan diminum ya Sisa kan Sisa kan Jangan diminum Dibuang Jangan dibuang Bisa dipakai lagi Buat tiga kali Bisa Coba Reno Kamu sini Dekat sini Kamu kan murid kesayangannya Abah Jarot Bakau Lung Abah Siapa satunya tadi Abah Sukron Diminumkan ya Nanti abis ini Saya kasih madu Nanti dibiarkan dulu Sebentar Suruh rasa Pegangin Nanti jatuh Dia belum bisa Nih Ini Ambilkan satu sendok Nih Pak Minum madunya Pak Baca Bismillah Pak Bismillah Pak Baca Bismillah kan Bismillah Bismillah Kasih lagi Kasih lagi Kasih lagi Kasih lagi Nih ini madunya Kasih lagi Masih mau Dekat sini Nanti berbarap Tidak berbarap Nah sambil kita Nunggu obat ini Bereaksi ya Buat teman-teman semua ya Yang ingin pesan Madu dengan Bang Rilampung Silahkan hubungi Nomor WA Bang Rilampung ya 0822 6940 4183 Harganya 500 ribu rupiah Kalau kalian takut Pesan dari WA Bang Rilampung Silahkan pesan Di Sopi Bang Rilampung Nama Sopinya Ketik saja Bang Rilampung ya Nah buat kalian Yang ingin langsung Sudah mulai Sudah mulai beraksa Katanya kawannya Silahkan transfer Ke nomor rekening BNI Atau nama Eko Setiawan 11 21 57 00 01 Harganya 500 ribu Biar lebih cepat ya Biar lebih cepat ini ya Nomor rekening Kan sudah saya sebutkan Tadi nih BNI ya 1121 57001 Karena langsung Transfer saja 500 ribu Kirimkan bukti Transfernya Kirimkan Alamatnya Langsung kita Proses buat teman-teman Semua ya Nah inilah Madu Uracik Terima kasih lagi Sudah bisa berdiri belum Coba Minum lagi Caker Caker Coba Kuat Luar biasa Kalau sudah minum Madu 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 Bisa begini Bisa Begini Tangannya Silatnya Ayo 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 Bagus Bagus Terima kasih Reh Makasih Itulah ya Buat teman-teman Semuanya Jika ada Diantara kalian Yang memiliki Keluhan Sakit-sakit tulang Silahkan Dipesani Madu berhacik dari Bang Rilampung ya pesannya dimana selain dari tempat Bang Rilampung bisa pesan tempat Kijagabaya ya apa nama channel YouTube nya HP nya 0882-303-9709 bisa juga tempat Matomblo apa nama channelnya sana disana nih minum juga kamu juga pasti sakit-sakit ini bisa minum minum aja 0895-2393-9327 Matomblo bisa juga pesan di Bung Laga nama channelnya Bung Laga nomor WA nya Bung Laga untuk sahabat-sahabat pengen mesan madu dan serbuk silahkan hubungi nomor WhatsApp Bung Laga 0895-3232-06416 bisa juga pesan di tempat Bos Perdi nomor WA nya Bapak sahabat-sahabat yang ingin mau mesan madu ya nomor abu sepedi 0896-4323-9922 PD ulangi lagi 0896-4322-9922 mungkin itu saja mau lagi apa kasih kasih bisa juga pesan dengan Bang Ringo nomor WA nya Bang ya nomor WA ya Bang Ringo 0823-73-04-03-03 ya oke terima kasih nih bisa juga pesan Pak Arna Jigjak udah Oh udah ada nomor WA belum belum ada jadi tempat Cik Belange Oke sahabat-sahabat ya nomor WA Cik Belange 0821-5006-3346 silahkan dan kami ini pegang mulaga tidak bertanggung jawab apabila ada penipuan yang mengatasnamakan kami tetapi dengan nomor-nomor yang tidak bertanggung jawab ya kami hanya merespon untuk kalian yang masuk ke nomor WA itu hanya untuk pembelian madu ya Nah jadi buat teman-teman semua di sep ya nomor WA saya tadi sudah saya katakan di awal nomor mereka juga sudah dikatakan silahkan dicatat yang mau pesan bisa ke tempat-tempat kami kita ini ada RS tadi mana coba kita minta dulu RS itu ambilkan Jagabaya tolong ini maaf bukan saya tidak sopan nih mereka nih kasih minum dulu kasihan ya ini itu barang ketahan lagi kita mau madu lirik 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 nih nih Wah bagus sekali buat pakai ras ini ya bisa coba nih nih biar tahu hasilnya yang lagu pesannya ragu silahkan di nomor W di Sopi ya Sopi Bangre Lampung ya nah WA abang D itu 0822 6940 4183 nomor rekeningnya 1121 57001 BNI sama Eko Setiawan sodok habis barang bisa diminum kita tester ya saya mintain dulu lah bah nggak secageran cager-cager alhamdulillah ya Nah jadi bersama itu pelajaran makan bersama kalian ini ya jadi buat teman-teman semua jangan lupa ya duduk sini makanan duduk duduk-duduk jangan lupa ya di subscribe channel-channel kami ya kasih kasih guru orang tua kasih yang madu hitam tadi ya kasih 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 biar bergeraknya mana ini nah kan ketawa bergerak ketawa dia hahaha dibagi-bagi minum 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 hai mantap pak mbak nanti sholat ya ya belak kita sama-sama ini bukan saya tidak sopan ini hanya sekedar mengingatkan kita sudah tua apalagi yang kita harapkan di bumi ini rasanya manis banget ya coba coba kasih miknya gimana pakai mik aja bah ya apa tadi terima kasih gimana jangan lupa sholat bah ya nanti jangan ini lagilah sama mereka-mereka ini ya apakah punya ilmu nih sakti hebat jadi jangan salah turunkan lagi oke bah siap siap tos nah kan enak gitu gitu iya kasih madu gratis kita diopat gratis nggak perlu kita nyuri-nyuri apa lagi tuh jangan bari lampung tuh kameramen kasih kameramen kasih itu kameramen kasih 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 ya apa lagi tambah lagi tambah lagi minumnya udah tapi udah sehat badan ini ya kamu main-main dengan madu racik bangre lampung ya yang penting cager siap minum saja dulu kalau pada merasa sakit tinggal pesan nama bangrei biar sehat badannya biar kuncar bawahnya bisa hot otoh-otoh masih ada bangrenggo masih ada apa yang gak jajari kalau bangrenggan ini asal kalian baik asal kalian tulus rokok gak ambon mau nih ada rok punya ini ya menengguh tenang aja makanya kalau baik-baikin enak Rokok 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 Nanti kau pesan lagi sama Bang Re jangan lupa itu nomor ininya Barap ini dia ini saya curiga dia ini menaruh hati rasa dengan yang nama siapa itu Nurinda Nora ini bahwa punya pacar namanya Nora ini dia ini bekas tomblo mantannya Matomblo Norah itu bersaing sama tomblo sekarang jadi pacarnya Barap iya cobalah sekali-sekali bawa depet Bang Re Bang Re mau melihatlah Nora itu tapi saya rasakan ini walaupun baru belum ceritain belum dari pekan baru jauh berapa Barap kau dapet wanita dari pekan baru bah ini bahwa dari pekan baru sekali Barap iya bener-bener tahu Barap bener bener-bener menang saja besok dikasih nanti kita bawa sini bareng kalau sedangnya itu Barap mantat kalah waktu sebaik-baik jangan jangan lagi kami di Norah itu jadi orang pekan baru itu bunga calonnya calon pendamping hidupnya jauh jauh ini apa pacarannya LDR apa gimana iya pecinta jarak Jawa bagaimana nih apa sudah pernah Bang Re siap jadi wali nah itu ada kuncinya tempat ada syaratnya jangan balik lagi kau ini ya saya minta barang jangan kau masuk lagi rumah saya ya itu aja bah coba berdiri lagi bah masih udah enakan kan belum udah normal belum padanya bah udah enak udah udah bener-bener waduh gagal hahaha ha ha Hai gdy ya Adobe God Oh gitu Godong-Godong ya sama matkan Gil badan nya sakit-sakit semua pada tambon tulangnya sakit-sakit semua begitu minum madu racik dari Bangre Lampung udah bisa lagi gerak lagi badannya udah sehat ya udah sehat semua mantap ya mantap 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 teman-teman juga rugi ya kalau nggak dipesannya karena hasilnya banyak sekali itu madu dari Bangre Lampung ini kalau anak buah dari matkajel mesan madu harus konten dulu nanti otaknya udah korengan lagi ngutang-ngutang transfer berubah lagi kan transfer ada bukti transfernya kan kirimkan ke Bang Benny itu 1121-570-001 ekosetewan kirimkan situ udah punya nomor WA saya belum aku simpan yang kau kawabati guru kami ini kemarin benar itu saya ulangi lagi ya 0822-6940-4183 itu WA nya kalau kalian masuk ke Bang rei hujat hujatan itu kami semua itu Bang rei oh 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 kalian semua yang menghujat WA saya itu pantesan saya maafkan sesuai dengan apa yang kita sampai wih kancil minum minum masih ada oh kasih 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 ya nanti dikasih nanti dikasih nanti dikasih nanti dikasih sabar habis anginnya kamu mau juga woi siap tapi sebelumnya ya kita salawat dulu lah gimana ini ada satu salawat ya salawat ini bagus sekali untuk penangkal orang-orang yang tidak suka dengan kita orang yang sirik dengan kita dengan salawat ini dengan kekuatan dan kemujizatan salawat ini sesuatu hal yang tidak baik yang akan menghampiri kita maka dia akan pulang lagi nah itu salawatnya bagus sekali dan selain itu juga ini saya beritahu ya keutamaan salawat itu kan doa nah jadi ketika kita ingin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala alangkah baiknya kita sanjung dulu kekasihnya kasihnya itu siapa hari Nabi Muhammad nah itulah kalian pernah tidak ketika kalian berdoa tapi tidak dikabulkan sering kan sering dikabulkan sering kan begini nih contohnya berdoa itu ya saya misalkan ini saya adiknya Bang Renggu kalian tidak kenal nih dengan Bang Renggu cuman kenal nama tiba-tiba kalian minta tolong dengan Bang Renggu dibantu tidak kira-kira dibantu masih dibantu wah baik ya tidak kenal masih dibantu kalian dengan Bang Renggu nah itu ya berarti Bang Renggu ini luar biasa nah itu kita sifat secara manusiawi ya tetapi kita dengan Allah itu berbeda nah cara berdoa kita itu berbeda tidak mungkin Allah itu mengabulkan doa-doa kalian siapa kalian kan begitu intinya itu karena kami tidak mengenal apa itu Allah itu Bang Renggu nah itu dekatkan diri kepada Allah dulu nah ini saya kasih gambaran lagi gambaran berdoa ini ya saya punya anak ya punya anak kecil ya ataupun punya orang yang saya sayangi ketika kalian kan sanjung ini sanjung ini anak saya ataupun orang yang saya sayang ini saya akan sayang kepada kalian begitu sama seperti Allah dan Muhammad nanti dulu kita minta sama Allah tapi sanjung dulu ke kasih Allah insya Allah dikabulkan sama Allah nah itu inti dari doa yang sebenarnya karena begini Bang Reng kata kanya Nabi Muhammad jika ingin diaku sebagai umatku banyak bersolawat kepada aku iya itu benar itu dan lagi pula ketika kita bersolawat kepada jujurkan Nabi besar kita Muhammad s.a.w sebanyak satu kali saja maka jelas Allah langsung yang akan mendoakan kita dan sebanyak sepuluh kali lipat Allah itu bersolawat kepada kita mendoakan kita itu sebanyak sepuluh kali lipat kita cukup satu saja nah itu cara berdoa yang menurut saya itu benar tetapi jangan langsung seperti itu doakan dulu orang tua kalian baru ke situ oke jadi kembali ke salawat tadi kita salawat sama-sama ya amin 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 Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa asgili zalimin bi zalimin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa asgili zalimin wa asgili zalimin bi zalimin wa asgili zalimin wa asgili zalimin bayihim salimin ala ala alihi wa asgili ala alihi wa sahbihi ajma'in ya berbanyak berbanyak sholawat berbanyak sholawat berbanyak sholawat nah ini berhubung hari kita ini sudah mau maghrib kan ya kalau kalian mau sholat disitu ada musholat minca ma'ablu dengan bari lampu barang-barang jadi kesannya bagus minca ma'ablu minca ma'ablu minca ma'ablu minca ma'ablu minca ma'ablu minca ma'ablu wasallim a sallim ala sayyidina muhammad wa asgili zalimin zalimin sahbihi wa adan saya minta maaf ya saya hampura kalau ada salah ada dosa saya minta maaf tolong dimaafkan sebesar-besarnya saya hanya manusia biasa yang tak terlepas dari kesalahan dan dosa tolong doakan saya yang muda agar saya bisa menjadi orang muda yang bermanfaat bagi orang banyak dan keluarga dan diri saya maaf ya kita mau maghriban juga pak kita mau maghriban juga pak ya oke mbo jangan itu lagi mbo jangan ini kita maghriban kita bareng-bareng sholat di majid sudah mau ajak nah itulah ya buat teman-temannya alhamdulillah ya kita hadapi permasalahan itu jangan pakai kekerasannya semoga saja mereka ini benar-benar sadar ya benar-benar bertobat ya dan saya pribadi apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan tadi bersama rekan-rekan saya ini saya meminta maaf teman-temannya karena manusia itu tempatnya salah dan dosa kalau pun ada kebenaran itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala nah dan karena ini sudah ajaannya buat teman-teman semua ya mungkin kita akan tutup ya kita sholat berjamaah bareng-bareng ya ya nanti tolong dipantau lah tolong dipantau karena saya tadi itu merasakan ada getaran yang sepertinya itu benar-benar belum dari hati itu saya takutnya aku mat lagi ya nah oke ya buat teman-teman semua jangan lupa subscribe channel-channel kami ini semoga saja bermanfaat untuk kalian semua kita tutup video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh